Gue punya 2 gaming wireless lokal yang bisa dibilang terbaik saat ini, yaitu ARIA XT7 dan DAXA R4. Yang mana yang cocok untuk kalian? Yuk kita bahas! Kedua mouse ini sama-sama mendapat banyak review bagus di mana-mana. Jadinya bikin orang bingung pilih yang mana. Sebelum mulai videonya, mungkin kalian bisa subscribe dulu, karena gue bakal bikin video kayak gini lagi, yang pasti bakal bantu kalian untuk memilih gadget. Nah langsung aja kita bahas. Pertama-tama, packagingnya. Menurut gue, mouse kalau yang harganya udah 500 ribu ke atas, itu penting banget experience unboxingnya. Yang pertama, kita lihat packagingnya Reksu Daxa R4 dulu. Warnanya hitam dan bagus banget bahannya. Kalau kita buka, di dalamnya kita dapat banyak banget aksesoris, dan jujur ini kerasa banget premiumnya. Berasa kayak jam mahal. Kita dapat extender, pouch juga, dan terakhir kita dapat 3 macam cover body-nya. Luar biasa! Nah pas gue beli kemarin, gue juga dapat bonus 2 cover tambahan dengan 2 warna yang berbeda. Sekarang kita ke Fantech area. Kemasahannya lebih simple dan lebih kecil, warnanya putih. Terus di dalamnya ada mouse-nya. Kalau kita buka, di dalamnya ada manual, dan kotak yang isinya berbagai macam aksesoris. Mulai dari cover body-nya, tapi cuma satu aja ya. Kalau Reksu tadi banyak banget, 3. Terus ada extender juga. Kemudian ini PTF V-Fit. Lalu grip tape, nice banget ya. Terakhir ada juga stikernya. Ini ada banyak ya stikernya. Nah, gimana menurut kalian? Kalau gue pribadi, gue ngerasa unbox experience-nya Reksu lebih wah. Karena kemasaannya terlihat lebih premium dan terasa classy. Bukan berarti Fantech area nggak bagus ya? Sama bagus juga kok. Di package ini, gue bisa kasih nilai Daxa R9 dan Aria XT7-8. Halo semua, gue mau ganggu bentar. Mungkin kalian udah lihat di sepanjang video ini, kalau gue pakai dash mat unik yang gue desain sendiri, dengan tema komputer yang unik dan lucu banget. Dan jumlahnya juga terbatas, karena ini gue yang bikin dan print sendiri. Dash mat ini ada dua warna, hitam dan putih. Mungkin kalau kalian tertarik, bisa cek link di deskripsi. Thank you banget buat kalian yang mau support. Kita kembali ke videonya. Next, kita bahas bentuknya atau shape. Nah, kedua mouse ini bentuknya sangat berbeda. Fantech area bentuknya kayak telur, dan ini adalah shape yang menjadi favorit semua orang. Ini mirip sama Razer Orochi, Logitech G102, dan G305. Sedangkan, Rexus Daxa R ini bentuknya mirip banget sama Logitech G Superlight, Lamzu, ataupun Pulsar. Nah, gue sendiri awalnya suka banget dengan shape-nya Rexus Daxa R4. Karena pas banget di gua, dan bagian punggungnya ini nyaman banget buat telapak tangan gue beristirahat. Nah, untuk area, pertama kali pakai ini, gue ngerasa kalau bagian belakangnya ini agak kekecilan, dan nggak ada support buat telapak tangan gue. Tapi ternyata setelah gue pakai 2-3 hari, ini ternyata enak banget. Bentuknya lebih kerasa natural, dan ternyata kalau telapak tangan gue beristirahat di mouse mat, itu nggak masalah. Malahan bikin akurasi kita lebih baik, karena bentuknya lebih kecil, dan telapak tangan bisa jadi tumpuan mouse, untuk nge-flip dan bergerak. Nah, karena tangan gue cenderung ke medium ke kecil, jadi gue merasa lebih enak Fantech Area. Tapi kalau tangan kalian besar, pastinya lebih cocok Daxa R4. Di sini nilainya imbang, karena memang bisa gue bilang, ini adalah 2 shape yang nyaman banget untuk mouse saat ini. Dua-duanya nilainya 9. Kita ke performanya. Untuk sensor dan scrollnya, ini udah sama banget. Pix R3395 dan TTC Gold Encoder. Jadi nggak ada perbedaan yang mencolok. Tapi ada satu hal yang berbeda banget. Meski sama-sama memakai switch Kyle GM8, nggak tahu kenapa kliknya Fantech Area lebih kurih dan enteng banget. Kayak no effort buat di klik. Dan kalau gue tes, untuk spam klik, Area XD7 ini selalu menang, seperti yang kalian lihat. Ini jadinya bakal pengaruh banget ya, kalau kalian main game FPS. Daxa R sendiri kliknya feelnya kerasa lebih berat, tapi ini udah termasuk yang paling enak, kalau dibandingin sama semua mouse yang gue punya. Tapi tentunya masih kalah sama Fantech Area. Pokoknya kliknya Fantech Area itu enak banget. Sampai di forum-forum luar negeri, itu juga semuanya memuji betapa enaknya Fantech Area XD7 ini. Dan kalau gue liat, untuk switch di side button-nya juga dipikirkan banget sama Fantech. Ini tuh udah pake Huano Blackshell White Dot Switch. Ini terkenal sangat bagus. Side button dari Area ini juga bener-bener perfectly placed. Gue sama sekali nggak perlu ubah pegangan tangan gue, karena ini posisinya itu persis di jempol gue, baik forward maupun backward button-nya. Gue cuma perlu ubah posisi ujung jempol gue aja kayak gini. Nah, sedangkan untuk Daksa R4 yang pas di jempol gue adalah backward button-nya aja. Untuk forward button-nya, gue harus memaksa maju jempol gue untuk pencet tombolnya. Gue rasa ini seharusnya side button-nya nggak perlu sepanjang ini ya. Sama lebih dimepetin aja, supaya lebih gampang mencetnya. Karena hal ini pastinya bakal pengaruh banget buat kalian yang suka main makro di side button. Soal performa, gue bisa kasih nilai 10 untuk Area dan 8 untuk Daksa, karena kliknya tadi sama tombol side button-nya yang kurang pas. Nah, dua-duanya ini sama-sama bisa di-custom. Cover untuk tombol kliknya dan cover body-nya sama-sama bisa diganti ya. Nggak ada bedanya, dua-dua bisa. Tapi gue harus kasih nilai plus ke Rexus Daksa, karena ngasih cover yang banyak banget macemnya. Mulai dari yang bolong-bolong sampai garis-garis. Bahkan ada yang beda ketinggian. Dulu pas gue beli itu juga dapet bonus ya cover-nya, nggak tahu kalau sekarang. Sedangkan kalau Fantech Area itu cuma dapet satu cover tambahan aja. Jadi total cuma dua, yang bolong-bolong satu dan yang polos satu. Di sini gue kasih nilai 9 untuk Daksa dan 8 untuk Fantech Area. Untuk RGB-nya udah jelas, Fantech Area nggak ada RGB-nya. Kalau kalian cari RGB, lebih baik kalian pilih Daksa aja. Karena memang RGB-nya udah bagus banget. Bisa mempercantik setup kalian tentunya. Nah, tapi di Fantech ini ada satu fitur yang mirip RGB. Jadi di bagian tengah mouse ini ada DPI Lite. Nah, DPI Lite ini bisa kalian atur-atur warnanya mirip sama RGB. Meskipun cuma bisa satu warna aja ya. Tapi ini bisa diatur di software-nya untuk nyala terus atau breeding kayak RGB pada umumnya. Kalian juga bisa pilih warnanya. Menurut gue, ini sih fitur yang mendekati RGB ya. Tapi memang nggak bisa ngalahin RGB-nya Daksa R4. Yang terang dan bagus banget. Nah, kalau kalian gimana? Penting nggak sih RGB? Di sini gue bisa kasih nilai 9 untuk Daksa karena memang ada RGB dan bagus banget. Untuk area gue kasih 7. Nah, untuk baterainya. Lagi-lagi di sini sama persis. Memang banyak banget ya kemiripan dari dua mouse ini. Tapi justru karena itu, gue bikin video ini. Baterainya sama-sama 300 mAh. Dan dari pengalaman gue, ya kurang lebih sama ya. Rata-rata kedua mouse ini tahan sampai semingguan. Ya, semingguan udah harus di-charge. Itu dengan pemakaian sekitar 7 jam ya, 1 hari. Tapi ini dengan catatan ya, Daksa R-nya itu harus dimatiin RGB-nya. Kalau nyala udah jelas ya, jadi lebih cepet abisnya baterainya. Untuk baterainya nilainya sama, gue kasih masing-masing 8. Kita ke konektivitasnya. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa gue lebih milik Fantech Area XD7. Daripada Daksa R. Area XD7 ini bisa pakai Bluetooth yang sangat berguna banget buat gue orang yang pakai dua sistem. Gue pakai dongle-nya untuk di PC, dan gue pakai Bluetooth-nya untuk Macbook gue. Jadi gue nggak perlu repot-repot pindah dongle-nya. Dan itu menurut gue praktis banget. Sedangkan Daksa R4 itu koneksinya cuma dua, yaitu wireless sama pakai kabel. Konektivitas yang lengkap gini menurut gue adalah salah satu nilai jual yang sangat bagus. Menurut gue jadinya mouse ini tuh bukan cuma bisa dibuat gaming, tapi dipakai untuk kerja juga oke banget. Apalagi desainnya juga tanpa RGB. Yang bisa dibilang jadi lebih universal. Kerja bisa, gaming juga bisa. Di sini Fantech Area dapat nilai 10, sedangkan Daksa R4 nilainya 8. Kita sampai yang terakhir, yaitu harganya. Buat orang-orang harga adalah faktor penting. Termasuk gue salah satunya, harga itu adalah faktor yang sangat penting. Pada saat sekarang ini, gue review ini harganya lagi mahal-mahalnya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena dolar naik ya guys ya. Area XD7 itu paling murah di Rp890.000, sedangkan Daksa R4 itu di Rp820.000-an. Menurut gue cukup pantas Area XD7 itu agak mahal karena ketambahan koneksi Bluetooth-nya. Meskipun sebenarnya Daksa R4 itu juga ada fitur RGB-nya ya, gue kasih nilainya sama-sama 8. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Well, sekali lagi mouse itu kalian harus cocokin sama bentuk tangan kalian dengan shape-nya. Tapi kalau dari penilaian tadi, kalau di total-total itu dua-duanya sama 68 poin. Jadi skornya sama ya, tapi Rexus Daksa R4 itu menang 3 kali. Dan Fantech Area menang 2 kali. Jadi dua-duanya udah sama bagus dan layak mendapatkan best product dari channel gue. Nah, kalau gue pribadi, gue milih Fantech Area karena koneksi Bluetooth-nya. Karena ini mempermudah semuanya di setup gue. Yang saat ini ya, karena pakai 2 sistem. Dan enaknya lagi, ini tuh dipakai untuk gaming juga enak banget. Menurut gue, Bluetooth ditukar dengan fitur RGB sih, gue no problem sama sekali. Karena sekali lagi, barang yang terbaik adalah barang yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kalau kalian suka yang mana nih? Kalian bisa komen di bawah, sertakan alasannya. Kalau kalian mau beli, udah gue taruh link-nya di bawah. Udah gue pilih yang paling murah dan paling banyak cashback-nya. Sampai segini dulu videonya di Vini. Pahami teru. Pahami teru.